Jika biasanya GEC hadir dengan lagu yang ceria, namun Gamaliel, Audrey, dan Cantika kini tampil dalam lagu terbaru berjudul Love Will Stay dengan irama musik yang lebih mellow. Yang ada di sekitar kita kayak gitu. Intinya pesannya itu sih lebih kayak spread the love gitu aja intinya. Biasanya kalau GEC itu terkenalkan dengan kayak, terutama Gamal ya, atraksi vokal gitu ya, kayak gitu-gitu kan, dan harmonisasi yang lumayan gitu. Tapi kalau di Love Will Stay kita kayak emang pengen approach-nya lebih yang raw, lebih yang vokalnya emang yaudah gitu aja gitu. Jadi gak terlalu banyak yang ornamen vokal, main-main chop atau apa vokal tuh gak ada, jadi bener-bener nyanyi. Ini pertama kalinya juga kita menulis lagu ballot sebenarnya. Memiliki perhatian lebih di dunia pendidikan, Putri Indonesia Pariwisata 2017 Karina Nadila terlibat dalam proyek sosial bernama Seribu Guru. Di kesempatan tersebut, dirinya bertugas untuk memotivasi anak-anak di daerah pedalaman Indonesia agar bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya kan aku tahun lalu Putri Indonesia, nah akhirnya aku join sebelum Putri. Aku harus mencari sesuatu yang sosial, tapi sesuai dengan passion aku. Jadi Seribu Guru itu adalah komunitas yang peduli dengan pendidikan anak-anak pedalaman. Sebenarnya ini udah lama banget ya, dan Seribu Guru ini di-foundering oleh Jamie Ngadiono. Udah sering banget masuk Asia Game Changer and everything, karena memang dia peduli banget untuk meratakan pendidikan Indonesia. At least kita peduli lah buat datang ke sana, nunjukin ke mereka untuk memberikan arahan dan motivasi. Tentang Indonesia, karena ada bahkan anak-anak atau adik-adik di sana, itu yang gak tau kalau mereka tinggal di Indonesia. Nah itulah tujuan kita sebagai orang asing nih, datang keluar untuk ceritain ke mereka tentang apa aja yang ada di luar sana, supaya mereka termotivasi untuk lebih bisa punya cita-cita yang lebih besar gitu. Karena di Seribu Guru itu, kalau misalnya adik-adiknya ditanya ini ya, cita-cita yang mau jadi apa, itu pasti cuma gini doang. Ibu, jadi ibu loh cita-citanya. Jadi ibu, jadi guru, jadi polisi, udah itu aja seputaran tiga itu. Nah kita datang ke sana untuk mengenalin banyaknya profesi lain, buat memotivasi mereka biar makin semangat menjadi orang yang lebih baik lagi di kedepannya gitu. Beberapa waktu lalu telah diadakan pangglaran musik dengan menghadirkan sejumlah musisi ternama Tanah Air dan Internasional, yaitu Widow Fest. Salah satu yang ikut tampil dalam acara tersebut adalah Isyana Sarasvati, Afgan, dan Randy Pandugo yang berkolaborasi bersama. Kita Alhamdulillah diberi kesempatan buat ngisi acara sih, jadi seneng banget ya, karena ini salah satu panggung impian. Panggung impian, kita musisi lokal pasti ya. Seneng banget gimana Ren? Ya seneng banget soalnya kita bisa sharing stage sama artis internasional, satu. Dan kebetulan artisnya kayak kita fans banget. Kita fans banget sama artisnya. Seneng banget sih, seru banget, nervous banget, karena ini kan festivalnya udah sangat dinanti-nanti ya setiap tahunnya. Gak cuman di Indonesia, tapi orang-orang di Asia udah mulai tau omong festival ini. Jadi sangat honored aja untuk bisa.